Agitnya ngapain ngikutin cewek itu? Maaf bos, sekarang tunjuan kita mau kemana ya? Jalan terus aja, kita lihat situasi kampung Jawara. Apa Akbar sudah sampai di kampung Jawara dan mengacaukan kampung itu. Baik bos. Ah Aki, mau ngapain dia ngikutin bocah kecil itu? Kok perasaan saya gak enak ya? Saya kepikiran Mbak Bagi terus, ada apa ya sama Mbak Bih? Apalagi, tadi Cang Husin kayak gak mau ngomongin soal Mbak Bih. Kayak ada yang ditutupin sama Cang Husin. Apa sebaiknya, sebelum saya pulang saya cek dulu ya ke rumah Mbak Bih. Mas Junyat pasti sekarang tertawa puas. Karena keinginannya sudah tercapai. Seharusnya aku baca isi surat tadi. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Dan tunjukkan jalan keluar yang terbatu. Perasaan saya makin gak enak. Tapi kenapa ya? Yaudah deh. Saya harus ke rumah Mbak Bih. Biar saya lega. Mama? Kok Mama nangis? Ada apa lagi sama Mama? Mama? Mbak Bih. Mama? Fatih kangen banget sama Mama. Mama bener-bener gak percaya, nak. Ini kamu. Mama baru saja memikirkan kamu. Sekarang kamu sudah ada di depan mata Mama. Tapi Mama kenapa nangis? Mama gak apa-apa. Mama cuma kangen sama kamu. Mama kangen sekali. Tapi, Mama. Mama pasti ada masalah ya. Mama cerita dong ke Fatih. Fatih kan anak Mama. Ceritanya di rumah aja ya, nak. Ayo sekarang kita pulang ke rumah Cang Husin. Mama. Fatih tadi udah ke rumah Cang Husin. Cang Husin khawatir sama Fatih. Karena ada pendekar cahadar merah. Makanya, Fatih takut kalau kita balik lagi ke Kampung Jawara. Nanti bahaya buat Mama. Iya. Mama juga dengar soal itu. Yaudah. Kalau kayak gitu, kita cari tempat yang aman sekitar sini aja ya, Ma. Yaudah. Ayo. Ayo. Sini. Tidak nyangka gue. Ternyata pendekar bercadar merah itu masih semudah gini. Maaf, Pak. Saya gak tahu maksud Bapak. Terus cadar merah. Saya juga gak tahu. Permisi ya, Pak. Tunggu dulu. Eh, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Mau apa lagi sih, Pak? Gue coba-nemu nanya doang. Jadi Kinan itu buru lo? Sekarang gimana dia? Minggir, Pak. Jawab dulu. Gak bisa. Gak semudah itu lo bisa kabur. Bapak ini lebih hebat dari jawara lainnya. Gue harus bisa pergi. Lu pengen lari-lari aja kalau mau sejuran. Gue kagak bakal lepas lo pergi. Sebelum lo jelasin, kenapa lo serang kampung jawara. Itu urusan gue. Beraninya cuma sama bocah perempuan. Sekarang makin jelas. Kalau lo berdua bersekongkol. Sekongkol? Gue gak ada urusan sama bocah ini. Gue cuma ada urusan sama Lugi. Urusan yang belum selesai. Kekuatan Junet udah pulih. Jadi benar omongan Oni. Kalau Fatih yang membuat Junet secepat ini sembuh. Sekarang waktunya lu gue habis. Siapa laki-laki itu? Sepertinya dia bukan dari kampung jawara. Ini malam terakhir. Lu bisa lihat dunia. Hidup dan mati seseorang hanya di tangan Allah. Gue yang gak akan mundur. Sekarang tamat sudah riwayatnya Agi. Biar tau rasa dia. Sekarang kalian turun ke jurang. Pastikan dia masih hidup atau tidak. Baik bos. Siap bos. Bos. Mobil sudah siap. Oh iya. Jangan lupa. Kalian rahasiakan masalah ini. Jangan sampai Fatih tau. Siap bos. Siap bos. Kita jamin bos muda tidak akan mengetahuinya bos. Gue yakin. Dengan tidak adanya Agi lagi. Kampung jawara bukan ancaman lagi bagi gue. Benar bos. Kamu jawara ini pasti ada di tangan bos. Jurangnya sangat dal. Bisa aja gue yang jatuh. Kalau gue masih yang lawan babi Agi. Untung ada laki-laki itu. Jadi gue bisa selamat. Mana babi itu ya? Kemana larinya tuh babi Agi itu ya? Alah. Ini masalah jalan. Ini mah jalan yang mau ke jurang. Atuh. Hih. Memangnya saya tak mau bunuh diri. Hehehe. Amit-amit. Ada dia. Kalau saya bertarung terus saya lawan. Pasti saya tak kalah. Kan luka dalam saya belum sembuh pisan. Mendingan ngumpet aja lah. Cari aman. Suara apa itu? Aduh. Kalau dia pakai senjata daun merah. Pasti saya tek kena. Gimana ini? Alhamdulillah. Selamat-selamat. Di hati gak curiga sama saya. Hahaha. Tapi di hati kan tadi diikutin sama babi Agi. Babi Aginya kemana ya? Kok gak kelihatan? Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama babi Agi. Alah. Tempatnya serem ini. Kalau jin jahat yang nyelakain saya. Terus saya ke jurang. Bahaya ini, Mak. Kan saya itu mau nikah sama Naeng Pero. Jadi, Papa mau ambil hak asuh Fatih dari Mama? Masa sih, Mak. Selama ini, Fatih lihat kayaknya Papa udah berubah. Kamu harus tahu apa yang baru saja terjadi, Naeng. Papa kamu sudah memaksa Mama untuk menandatangani sebuah surat. Kalau memang Papa kamu sudah berubah, dia gak mungkin setega itu memaksa dan mengancam Mama dengan kekerasan. Papa, jangan-jangan. Selama ini Papa cuma pura-pura depan Fatih. Sebenarnya Mama gak mau membicarakan hal ini sama kamu. Tapi Mama juga gak mau kamu berpikir Papa kamu gak bisa berubah itu karena Mama. Karena Mama yang terus-menerus melakukan kesalahan. Dia hanya ingin menyakiti Mama. Karena Papa kamu dendam. Kamu lebih memilih tinggal bersama Mama. Sekarang Mama udah gak bisa bersama lagi dengan kamu, Nak. Karena hak asuh udah di tangan Papa kamu. Meskipun Papa kamu melakukannya dengan cara yang tidak adil. Enggak, Ma. Mama gak takut. Dan Mama gak peduli apapun yang ingin Papa kamu lakukan terhadap Mama. Mama cuma takut kalau Mama gak bisa ketemu dengan kamu lagi, Nak. Karena kamu adalah harta yang paling berharga dalam hidup Mama. Tapi, Ma. Fatih gak akan biarkan ini terjadi. Mama tenang aja. Biar Fatih gak bakal nyelesaikan semua ini. Dan Mama gak peduli apapun yang ingin Papa kamu lakukan terhadap Mama. Mama cuma takut kalau Mama gak bisa ketemu dengan kamu lagi, Nak. Karena kamu adalah harta yang paling berharga dalam hidup Mama. Tapi, Ma. Fatih gak akan biarkan ini terjadi. Mama tenang aja. Biar Fatih yang bakal nyelesaikan semua ini. Fatih. Fatih kamu kemana, Nak. Tolong jangan ribut lagi dengan Papa kamu. Mama gak mau kamu bertarung lagi dengan Papa kamu seperti waktu itu, Nak. Tapi, Ma. Fatih gak bisa biarkan Mama diginiin terus sama Papa. Apa yang dilakuin Papa itu gak bener, Ma. Apalagi kalau Papa bener sampai bongkin Fatih. Fatih gak akan maafin Papa. Tapi, tolong, Nak. Mama minta kamu jangan bertarung lagi sama Papa. Karena, Mama gak mau terjadi sesuatu sama kamu. Mama buku. Iya, Ma. Fatih janji. Fatih akan selesaiin masalah ini dengan cara yang baik-baik. Ya udah. Kalau gitu, Fatih antar Mama aja dulu ke kampung Jawara. Supaya Mama aman. Tapi, Nak. Mama. Mama. Fatih sekarang tinggal di salah satu flat pinggiran Bekasi. Kalau Mama mau ketemu Fatih, Mama kesana aja ya. Nanti Fatih kirimin alamatnya. Fatih gak akan biarin siapapun ngalangin Fatih ketemu Mama. Terima kasih. Selamat menikmati.